Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita berjumpa dalam jalan-jalan di siang hari nah kali ini kita akan review jalur yang ada di sekitar kota oke nah kali ini kita sudah berada di jalan durian 1 ini jalan padat ya jadi siang hari maupun sore hari ini sangat padat karena aktivitas perekonomian disini sangat tinggi karena ini merupakan jalur di jantung kota Tanjirodot kekuatan perawal disini penyari kruko ada hotel dan lain sebagainya di sana ada Alphamat ada hotel nah di kanan kiri di kanan kita ya kan kita ada Hotel Palmi satu hotel eksekutif yang tadi tengah kota Tanyurodep Oke kita mendekati dari persimpangan jalan 4 antara jalan durian 1 SM Aminuddin dan SA Maulama karena kita mau ke arah jalur tanah jadi kita ke jalan SA Maulama di depan kita ada taman kecil yang bertuliskan berau duni batu wakal kalau ke malam tapi kanan kita ada Tel Palmi ada BNI ada Kutsahats nah di kiri kita ada calon gedung dari gedung Basnas daerah Puan sekarang kita berada di simpang AKP Sanjirodepal kita terus ya di kiri kita ada gedung PLN Kabang Tanyurodep nah kita sekarang berada di simpang dari jalan Haji Issa 1 Haji Issa 2 maupun apa itu SA Maulana dan jalan Haji Pranoto kalau gedung di kanan kita itu adalah gedung dealer Honda oke kita terus kita menuju ke arah jalan Haji Pranoto di kiri kita ada jalur jalan Mamenggal ada asalian sebelah kanan ada gereja ada ruko-ruko dan yang besar itu adalah Masjid Agung Bayatul Hikmah salah satu masjid terbesar yang ada di Kabupaten Berau oke nah sebelah kiri kita ada jalan Andika kita masih terus menuju ke simpang dari APT Pranoto kalau kedepan itu kita ke kiri ini adalah Taman Gendana salah satu taman yang paling indah di kota Tanyurodep ini disini ada perumahan pegawai perumahan dinas ada lapangan tenas ada rumah dinas Tupati Berau sebelah kanan kita nah kali ini kita berada di jalur jalan Milono ini kawasan yang sangat peduh ya ada jalan yang diberau semua seperti ini pasti keren banget nah ini jalan Milono sudah diperbaiki ya jadi di model seperti jalur yang ada di Braga Bandung hanya bedanya disini banyak mobil-mobil parkir di pinggir jalan ya jadi ketika banyak orang parkir terjadi penyempitan jalur seperti ini nah oke kita masih di jalur jalan Milono disini kalau kamu cari barang-barang model-model lalu di Malaysia kalau bisa lewat disini ya sini ada oke kita masih di jalur jalan Milono ini juga termasuk jalan padat ya jalan yang berada di sisi dari sunai ke lain oke kita sudah di ujung dari jalan Milono disini ada pasar kecil ya pasar yang berada di sisi dari sungai Kelai nah ini pasarnya jadi kita akan melewati di bawah jembatan Sambalium yang sudah di disini menarik oke kita di jalur Milono di depan dari perpustakaan Lengkap Brow nah disini ada Dermaga Dermaga Sanggam ada Taman Sanggam oke kita lanjut ini kita di jalur jalan Pedikuna ini merupakan jalur yang juga sangat padat dan hanya dilalui satu arah jadi kita juga boleh melalui dari depan sana terus dari arah pasar Sanggam atau arah petiang Sanggam dan disini sangat padat ya karena kiri kanan itu adalah ruko rumah toko jadi kalau kalian mau belanja apa saja terkait dengan kebutuhan rumah tangga disini ada semua jadi jalur ini berada di sisi dari sungai Kelai oke kita sudah dekat dengan persimpangan antara jalan Pedikuna terus jalur General Sudirman dan Yosudaroso sampai jumpa di jalur berikutnya Salam Madrid My Lusukan